Ya, semua orang udah tau gue cukup rebel buat meranin Alitopan dan... Apa ya? Gue udah gak sesama sih sama Alitopan sebenernya Bedanya mungkin Alitopan lebih pintar aja dari gue Yang ada di kepalanya cuma... Bu ini Tahta Tahta Di situ oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tahta, dan Nikolo Pas Yusuf Kepangnya adalah bukan sekedar apa, tapi jiwa Dan orang kata untuk seorang yang bernikau sendiri pada saat... Dipercaya memperangkan Alitopan dengan segudah kumpulan yang tersedia ini gimana? Seorang Nikolo beranyaannya, silahkan Jujur udah dekan, pertama diajak buat memperoleh Alitopan Karena IP-nya udah besar Dan jujur, tahun 2017, waktu diajak Bang Andrai Aku belum tau ceritanya, tapi udah tau namanya Alitopan Dan pas... 2022, aku baca buku sama nonton filmnya Baru ngeh dan... Baru tau kenapa Alitopan bisa besar Karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tahta dan Ganjem tadi Jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu Yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu Dan semoga menginspirasi dan... Dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya Sekarang lo spirit dari seorang Jeffery Nicole sendiri, kaitkan dengan Alitopan Apa sih? Karena kan seorang Jeffery Nicole juga menjadi Contoh juga untuk anak-anak muda Mewakil generasi muda lah di era sekarang Apa tadi? Apa tadi? Spiritnya dari Alitopan dan juga dari Jeffery Nicole yang sama Sama spirit gue sama Alitopan Yes Menurut gue udah cukup rebel sih Ya semua orang udah tau gue cukup rebel buat meranin Alitopan dan Apa ya? Gue udah rasa sama sih sama Alitopan sebenernya Bedanya mungkin Alitopan lebih pintar aja dari gue Hehehe Dan nge-bill kemisteri sama Lutecia nih Nah tadi di jalan kiri saya coba-cok ya Ih, gitu-gitu lah Kau tau banget dengan kromantisan kalian di film ini Ini gimana? Ini kau boleh ceritain dong keseluruhan yang nge-bill kemisteri sama Lutecia Ini rasa yang sih ini pertama kali Nge-bill kemisteri sama Lutecia Awalnya takut Awalnya takut Tapi Karena nge-bindah silahnya bukanya Tapi rata-rata-rataan Lepasnya muncul Oke Siap Tunggu kan untuk Jeffrey di korong Lutecia sekarang Lutecia sekarang Gimana sebagai anak-anak Remina Mewakili Seben juga bisa Oh, ternyata ada sudut pandang ini nih Dari sosok anak-anak Remina gitu Di kehidupan di jalanan Silahkan Awalnya pas aku ditawarin film ini Aku nggak pikir panjang Karena aku tau ini adalah IP yang sangat besar Fiksional character yang sangat ikonik Pada jamannya Dan merupakan sebuah kehormatan sekali Aku ditawarkan peran sebesar ini Awal deg-degan banget Karena pasti aku mengalami hambatan Ataupun kebingungan Aku akhirnya nanya ke Mas Tata Mas Tata pengen bikin karakter anak-anak Remina tuh seperti apa gitu Apakah pengen refer ke filmnya Atau ke novelnya Atau kita bikin yang baru Terus kata Mas Tata Kamu ciptakan anak-anak Remina versi kamu sendiri gitu Dari situlah aku mulai berdiskusi Dan mulai membangun dan meng-create karakter anak-anak Remina yang tahun sekarang gitu Ini kan juga kalo kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsibel Tetep responsibel gitu Nah ini dari seorang Agustesha Pandang anak-anak Remina sendiri Akhirnya gimana dengan rebel tapi tetep responsibel ini? Kalo dari sudut pandangnya Ana ya Mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar Di keluarga yang sangat mapan Dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective Maka dia bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya Apalagi dia di umur dua puluhan awal gitu Jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak Sebenernya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu Dia ingin sekali berpetualang ke luar-miar dunia luar gitu Jadi menurut aku pada umur sih itu sangat lazim sih Untuk melakukan hal rebel seperti itu Yes, itu ya Luteisha Tepuk tangan dong Luteisha Thank you Oke lagi kita mau beri kita teman-teman berbeja Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga Mulai dari Reza Hilman dulu Reza Hilman Bukan untuk Reza Hilman? Gak Pertanyaan karakter seorang Reza di film Alito-Malini Silahkan saya boleh ceritakan dong Mungkin kita mesti bareng sama Bebeto Nanti menyusul bareng kita Atau Omar dan juga sama Nicole juga sebagai cuman Dan juga hanya silahkan Halo, selamat siap teman-teman media semua Terima kasih hadirannya Prosesnya sangat menyenangkan ya Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan project ini Dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu Jadi sudah dibicarakan tentang project ini Semakin excited ketika aku tahu juga assemble castnya Ternyata menarik-menarik semua gitu Terus Mas Tata Kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu Serius Mas, asli sumpah Jadi ketika udah Dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-productionnya Sangat-sangat enjoy gitu Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak ngetaulah Backgroundku sebetulnya kan memang di action Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini Ada Si Reza ada fighting Oh ternyata plot twist kan Semoga Semoga apa yang aku sajikan juga disini Bisa diterima dengan baik di audience gitu sih Yes, itu dia Reza Irwan Tunggu Reza Irwan di film Ternyata Ayah Gak ngobrol dengan Ayah Sumpah mengingatkan ya sebagai karakter Perteman yang baik ingetin nih ke teman-teman dia nih Tapi akhirnya tetap namanya Rebo Tapi responsibel lagi Tuhan tetap melaksanakan Nah Karakter kamu gimana ya disininya? Silahkan Jadi sebenarnya Maya itu Orang yang sangat setia kawan ya Maksudnya dia Apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih Di warung seni nih Jadi dia tuh ada perasaan kayak Nih anak-anak kalo ga diingetin ntar kelewatan nih gitu Makanya dia Paling bacet lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya Sementara bedanya Maya ngeliat anak tuh Kayak Like a porcelain doll gitu loh Ini This is someone who's precious Yang gue kenal dari kecil Dan gue harus ngelindungi dia Makanya pada saat Kejadian nih Semua cerita yang di film itu Maya yang paling Aduh gimana nih Nanti kan gue yang ngenalin Nanti gue yang salah Dada 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 Segala macem gitu Jadi Pada dasarnya Maya adalah Orang yang sangat setia kawan Dan itu Yang jadi motivasi dia Untuk melakukan Semua dilakukan di film ini Yes Terus gimana keseruan shooting Bareng sama teman-teman yang saya Bulkas Seru banget Bener-bener dari awal Dari masa pre-produksi itu Juga udah Berasa ya kalo kita tuh Teman-teman nongkrong banget Kayak udah ga terlalu banyak Harus nge-build Apa Kemistri lah Karena dari awal tuh udah Langsung kayak Oke nih kita emang Ketua nongkrong udah ngobrol Udah kemana-mana Dan Ya menyenangkan banget sih Yes itu dia yang ingat Thank you Aya Boleh juga berat Kau marah Semoga kalo di karakter ini Tidak banyak mau pilih Dengan orang yang punya layer-layer masalahnya Di keluarga ada Di pertemanan ada Lu memandang karakter ini Gimana sih Mak Pada saat pendapatkan peran ini Ini kan kita dari tadi ngomongin Kebebasan rebel segala macem gitu ya Aku ngeliat Bobby tuh sebagai Agent of society Dalam artian Ketika kita membicarakan soal Kebebasan rebel Sebenernya yang kita bahas itu Bukan perindividu Bahwa dia adalah seorang rebel Tapi apa yang dia lawan sebenernya Jadi ketika kita ngomong orang itu Kebebasan Melewan kebebasan Berarti ada sesuatu yang dilawan Penjaranya Penjaranya society itu seperti apa sebenernya Nah kenapa kita ngomong soal Relevansi alitopan terhadap sekarang ya Karena anak skena ini adalah menjadi Wajah pemberotakan Yang seperti demikian rupa Kebebasan berpikir Kebebasan berlogika Kebebasan berekspresi dalam seni Dan itu warung seni Sebenernya Nah maka ketika aku liat Bobby Yang terjerat Dengan keluarganya Dengan teman-temannya Dengan Sistem norma Society Yang ditekan ke dia Baik Baik itu Apa Secara Kultur Baik secara politik Itu yang menjadi hal rebel Itu yang menjadi Suara alitopan tuh disitu Bahwa kita tuh Rebel tapi responsible tuh apa sebenernya Ya berarti responsible Kita bisa menangjawabkan Perubahan yang kita mau Seperti apa Dan orang seni itu kan dari awal Memang kayak gitu Yang kita mau adalah kebebasan Kita ini berbahagia Berbahagia juga Juga ada basis logisnya bahwa Dia berbahagia sebagai rakyat Semua orang senang gitu loh Ya Nah jadi ketika aku terima ini Bobby oh ya mungkin Awalnya ini adalah orang yang Trouble Tidak ada orang yang cemas Temannya alitopan gitu Tapi dia ini adalah satu wajah Orang-orang yang disitu Yang di mid-class yang banyak Orang-orang cuman dia bingung mau ngapain Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan Suara revolusi Tapi kemananya itu Disitu bareng-bareng Jadi ini sebenernya adalah salah satu Bentuk aktivisme yang lumayan Yang lumayan Yang lumayan Yang lumayan tenang Cuman dalam artian Karena ini tenang Struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat Dari sini kita punya fashion Ini menurutku seksinya ceritanya itu disitu loh Yes iya Terutama dokter Maresegol Jolos Bobby Berarti orang mewakili banyak side-man Untuk di karakter Bobby sendiri kan Dan lo memperangkannya dari awal Pandangannya berarti pertubuhan karakter Pendewasan karakter lo tuh berjalan sering Waktu produksi syuting ya man Oh iya jelas Karena Ini menarik juga ya Ketika kita Kita mungkin Membicarakan keseruan kita syuting blablabla Tapi terlepas dari kita Punya PR dalam membaca Eh apa PR mendengarkan lagu-lagu skena Kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori Kalau kita baca Foucault gitu-gitu Kita harus membaca itu Karena gak mungkin kita Menyuarakan anti-anti blablabla Tanpa kita mengetahui bagaimana saya melawan si blablabla itu Aku ngomong blablabla Karena besok katanya sensitif Jadi aku ngomongnya blablabla aja ya Yes Besok kan hari kasih sayang Ya betul Oke omara sdk Terimakasih Bergabung juga bersama kita nih Ada Bebeto disini ya Bebeto Siap Jadi kita ngobrol dengan Bebeto Kita kaya Axel lu Axel Mungkin mana setiap setel sama Axel ya ini Tapi dari sudut pandang seorang Axel mana Gue mungkin juga punya kepentingan yang menurutnya Stand-nya bener gitu Nah Gimana silahkan Axel menjelaskan Karakter kamu disini Sebenernya kalo diliat gue itu dia gak 100% jahat ya Dia cuma Lumayan keras Ya kalo ya Selim Coba katanya kayak yang baru nonton gilaan aja Gimana Baru nonton gilaan aja Gimana Itu yang punya kemauan jahat Tapi ya Kalo realisasi gunung gue gak 100% jahat Iya Kadang-kadang cuman Harus mendapatkan yang dia mau aja Di film ini sih gue Dari Apa namanya Ya Maksudnya Film action lah sama gue ya Jadi Very good experience Apalagi fightingnya Kita lumayan Panjang ya kalo ya Maksudnya Terima kasih Mas Tata Viserman untuk memberikan kesempatan Yes Terus gimana setel awal Rituang untuk Yang tadi fighting lah Scene action Lu bilang ini action Untuk pertamanya Seorang Axel juga Ada pendapatan dalam prosesnya Kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jatuh fighting disini Ada Ada juga yang sempat ngajarin dikit Waktu itu Gak begitu challenging Karena persiapannya udah bener on point Yes Itu dia Ansel Thank you Cepatnya Design Ini penyebab dari sebuahnya Bil Tolong ceritain dong ke topet-topet media disini Banyak satu diajak Yang gabung ini Dan player untuk karakter lu Juga banyak nih disini Berkenalan dengan orang seni Dengan Alipopan Dan dengan Ya Dan lain-lain silahkan Oke Begitu gue tau Gue diajak bergabung disini Gue sangat senang Karena Of course Ini tuh Menurut gue Salah satu Tim yang Menyenangkan Bekerja dengan mereka itu Serasa tidak bekerja Sangat menyenangkan Setuju? Setuju Ya Saat menyenangkan Gue senang banget bisa bekerja dengan Semua team The whole team The whole cast The whole production This is very fun Untuk karakter Si Ojan ini Ojan ini Dia itu Yang ada di kepalanya Cuma Duit Tahta Harta Ya sama sih Duit sama Harta Cuma Ojan itu seorang yang Opportunis Sebelumnya Dia itu juga nongkrong Di warung seni Dia kenal topan Khususnya Dudung Sebenernya kalo mau tau Big storynya Dia itu Dari semua kawaran Bertiga Ini Dia Mengenal Dudung Karena hampir sangkakan Dengan Dudung Makanya Dudung Sempet ingetin Dan Ternyata benar terjadi Pokoknya Ojan ini Seorang yang Opportunis Sangat Opportunis Kalo gue Membayangkan Ojan itu Kalo kayak Snake Kayak Ular Kayak Ya Itu Very Opportunis Ya Yang Gitu Oke Saya akan Terima kasih Kekal Bebento Bebento Kita juga mau Tanya sama Bebento Tadi semua udah Speech 5 sampe 10 menit Satu orang Bebento Gimana kalo untuk Bebento sendiri Tergabung di Itu kan Dan juga Pertemanan Persahabatannya kan Sangat kuat banget Disini bareng sama Mbak Deza Nicole Dan juga Mbak Mara Oke Sebelumnya terima Terima kasih Untuk waktunya Aku mau minta terima Mohon maaf Aku datang telat Tadi agak Sakit perut Tadi Tadi Oke Singkat aja Aku Nggak ngomong banyak Intinya Karakter aku disini Aku udah teman baik dari Alitopan sendiri Aku Anaknya yang loyal Total sama Circle pertemanan Sama Alitopan sendiri Dan berteman Di warung seni Juga Anaknya ini Karakternya Suka mencairkan suasana Tapi memang Sejarah Mungkin Tadi nonton Kurang terlalu nampak Karena emang Scene nya dikit kali ya Makanya doain Semoga filmnya laku Siapa tau Ada simpel-simpel berikutnya Kita bisa diangkat lagi Oke Terus Untuk membangun kemistir Sama teman-teman yang lain Oke Kita kebanyakan bermain sih Ketau gak sih sebenarnya Lagi reading aja Gak bisa serius Ketawa-ketawa Niko lho gue lagi Bercanda tapi Tapi oke lah ya Kita semua bagus sih Oke Itu aja sih dari aku Terima kasih Ketawa-ketawa Terima kasih Ketawa-ketawa Terima kasih Ketawa-ketawa